Kepala daerah memiliki caranya sendiri dalam menghadapi para pendemo yang menentang Undang-Undang Cipta Kerja. Hal itu ditunjukkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengajak pendemo untuk dangdutan. Hal itu Ganjar ungkapkan dalam video di akun Instagram pribadinya, at Ganjar Pranowo. Dalam postingannya itu, Ganjar menemui ribuan peserta aksi dari Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional di Jawa Tengah. Ada kejadian yang menarik saat buruh ini berunjuk rasa, di mana aksi unjuk rasa itu berubah menjadi tawa. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tiba-tiba langsung naik ke atas mobil berisi pengeras suara. Di atas mobil komando, Ganjar malah bertanya apakah dari ribuan buruh itu ada yang pandai menyanyikan lagu dangdut. Alhasil, demo tersebut berubah suasana laiknya konser dangdutan. Dalam kesempatan itu pula, Ganjar tak henti-hentinya mengingatkan agar buruh yang berdemo tetap menjaga jarak dan mengenakan masker dengan caranya. Ganjar menjelaskan kepada para buruh pendemo ini bahwa ia telah menghubungi sejajahnya tiga menteri untuk meminta penjelasan terkait Uda Undang Cintakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan menteri, dengan DPR. Seng nelpon Pak Gubernur. Kalau Njenengan minta ketemu mereka, saya akan antar Panjenengan. Pokoknya BPNak. Ini ngejo kerumunan terus. Tapi jangan sampai kemudian di antara kita berkerumun tiap hari merusak dan sebagainya. Tidak, itu bukan buruh. Itu bukan buruh. Buruh itu seperti ini. Sampaikan dengan baik dan aman semuanya. Tidak, itu bukan buruh. Terima kasih telah menonton! Tidak, itu bukan buruh. Terima kasih telah menonton!